Kepanikan terjadi saat korban selamat berebut untuk mencapai pantai di Kepulauan Yunani Rhodes. Ini adalah perjalanan berbahaya, di mana para migran berdesakan di perahu ingin mencari perlindungan dari konflik dan kemiskinan. Seorang pria suriah dari Aleppo berkata, terlalu banyak orang di kapal. Tiba-tiba, saat kita mencapai pantai ini, ada batu yang sangat besar menghantam kapal, dan kapalnya pecah. Semua orang ketakutan, lalu melemparkan diri ke laut. Banyak yang tidak bisa berenang, tapi saya bisa berenang. Ada tiga orang meninggal karena tidak bisa berenang. Ia berkata tidak ada kehidupan lagi di Aleppo. Kami meninggalkan suriah karena situasi. Situasinya sangat buruk, sama sekali tidak aman. Anda tidak pernah bisa berjalan di jalanan, tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak ada listrik, tidak ada air, tidak ada apapun. Tidak ada kehidupan di sana. Para pejabat penjaga pantai berkata, dua pria ditangkap setelah imigran yang selamat mengidentifikasi mereka sebagai penyelunduk.